Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin mengecam tindak kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua yang membaut seorang prajurit TNI, Pratu Miftahul Arifin, gugur di dalam tugas. Pratu Miftahul Arifin gugur diserang kelompok kriminal bersenjata dalam misi pencarian pilot susi air, Phillips Mark Metertens, 37, di Distrik Mugi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 15 April 2023, Sorewit. Wapres mengecam keras tindakan kekerasan oleh KKB, yang kembali merenggut nyawa seorang prajurit TNI di tengah perjuangannya melindungi rakyat dan misi kemanusiaan yakni menyelamatkan pilot susi air yang masih di sandera KKB, kata juru bicara Wapres, Mas Duki Baidlawi, dalam keterangan tertulis. Selasa, 18 April 2023, di samping itu, Maruf juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Pratu Miftahul Arifin saat bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah Papua. Wapres mendoakan semoga Pratu Miftahul Arifin yang gugur di Medan Laga sebagai seorang pahlawan bangsa, diterima segala amal baktinya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Mas Duki. Ia menuturkan, Maruf turut merasakan kehilangan atas gugurnya Pratu Miftahul Arifin yang merupakan ujian berat bagi keluarga dan rekan-rekan prajurit TNI yang ditinggalkan, Maruf mendoakan agar keluarga dan rekan-rekan TNI yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan ketabahan dalam. Menghadapi musibah ini, Maruf berharap, keberanian, pengabdian, dan pengorbanan Prati Miftahul Arifin dapat menginspirasi dan memotivasi semua pihak untuk berjuang menciptakan kedamaian di Papua.